Bagaimana cara menyisipkan link di halaman postingan di sebuah blog Blog yang menggunakan engine blogger atau subdomain blogspot.com Oke, mari kita langsung praktek Oke, sekarang saya anggap Anda sudah login atau membuka halaman dashboard blog atau blogger Anda Bagi Anda yang belum tahu cara login ke dashboard blogger, silakan tonton video saya sebelumnya Oke, tutorial ini bisa Anda terapkan saat Anda baru membuat sebuah postingan Atau ketulisan atau postingan lama yang sudah pernah Anda publish di blog Anda Nah, pada contoh ini saya lakukan terhadap salah satu tulisan yang sudah pernah saya publish di blog ini Caranya, kita tinggal dekatkan kursor ke list tulisan yang ingin kita sisipkan link di dalamnya Misalnya seperti ini Nah, ini sebagai contoh saya mempublish sebuah halaman download terhadap antivirus Avas Jadi, link yang ingin saya buat ini adalah link download dari antivirus ini Karena itu saya buat dulu text-nya Nah, agar link download ini mencolok, maka saya perbesar dulu font-nya Caranya saya seleksi dulu text-nya Kemudian klik icon ukuran font-nya Lalu saya pilih sangat besar Kemudian baru kita klik menu link Dan pilih pada buat atau edit URL Nah, di kotak URL yang akan ditautkan inilah kita sisipkan URL atau alamat yang ingin dituju Oleh link yang akan kita buat ini Oke, pada contoh ini tentu alamat yang saya sisipkan adalah halaman download dari antivirus Avas Oke, karena sebelumnya saya sudah download-nya Maka yang saya ambil link-nya di sini adalah link download ini Copy download link Kemudian paste di sini Untuk meyakinkan kita apakah URL atau alamat yang kita masukkan ini valid alias tidak error Kita tinggal klik uji link ini Nah, langsung muncul jendela download-nya Oke, berarti link-nya sudah akurat Kemudian di bawahnya ada dua pilihan Pertama, buka link di jendela baru Artinya begitu orang mengklik link-nya Jendela download-nya akan terbuka di jendela baru Artinya terbuka lagi Windows baru Kalau kita pilih yang di bawah Berarti link-nya akan membuka ke tab baru di sampingnya Tapi jika Anda tidak memilih salah satu pun Maka jendela atau pop-up download-nya akan menimpa halaman yang sama Oke, pada contoh ini saya biarkan saja Karena itu saya klik OK Text-nya akan langsung berwarna biru dan ada garis bawah Itu sebagai simbol bahwa text ini sudah menjadi sebuah link Oke, sekarang saya publish atau berbarui Selanjutnya kita tinggal lihat di halaman tayang blog Benarkah tampilannya sudah seperti ini dan sekaligus link-nya masih akurat Untuk menguji-nya saya kembali ke halaman sebelumnya Klik pada icon blogger ini Kemudian klik pada icon mata untuk melihatnya Nah, link-nya sudah muncul di bawah cover antivirusnya Sekarang link-nya saya uji Nah, ini dia langsung muncul jendela download-nya Artinya link-nya sudah akurat Oke Sampai jumpa di bawah cover antivirusnya